Pemirsa demo buruh juga digelar di depan halaman gedung pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Masa yang berasal dari berbagai aliansi buruh ini menuntut kenaikan upah minimum. Ribuan buruh dari berbagai aliansi masih bertahan di gedung pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Mereka menuntut bertemu PJ Gubernur terkait penetapan UMK di Jawa Barat. Masa kecewa dengan keputusan kenaikan upah minimum kuota yang hanya sebesar Rp14.000 hingga Rp24.000 atau naik 0,50 persen. Padahal mereka menuntut kenaikan UMK antara 7,25 persen hingga 17 persen. Tapi karena hari ini adalah hari terakhir, matas akhir untuk penetapan upah minimum, maka kita pusatkan hari ini di gedung santai dengan keputusan untuk Gubernur tetap menetapkan upah minimum berdasarkan rekomendasi Bupati Wali Kota. Masa aksi mengancam akan terus melanjutkan aksi demonstrasi hingga tuntutan mereka dapat diterima. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, INews melaporkan. Dan untuk mengotong kondisi terkini demonstrasi buruh di Bandung, Jawa Barat, sudah ada rekan kami Ervan David yang berada di Gerbang Tolpaster, Bandung, Jawa Barat. Ervan, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah Gerbang Tolpaster masih tertutup ya sama peserta ya? Ya, Anissa dan juga Pemirka dapat diinformatikan bahwa tadi siang sendiri para perwakilan dari pendemo dari buruh sendiri sudah melakukan pertemuan dengan PJ Gubernur Jawa Barat pada pukul 1 siang hingga pukul 3 sore tadi. Nah, dari hasil pertemuan tersebut, PJ Gubernur Jawa Barat tidak mengabulkan tuntutan para buruh di mana para buruh menuntut UMK sebesar 10 hingga 15 persen. Namun, PJ Gubernur hanya mengabulkan permintaan para buruh dengan kenaikan UMK sebesar 4,5 persen. Hal tersebut membuat para buruh ini marah dan langsung pergi ke kawasan Jalan Paster serta memblokade jalan akses. Jadi, tuntutan buruh 2,5 ya? Baru dikabulkan 1,5? Ya, menurut informasi yang kami dapatkan dari para buruh saat diwawancarai sendiri bahwa saat pertemuan sendiri para buruh meminta 10 hingga 15 persen. Namun, yang dikabulkan hanya 0,5 hingga 1 persen atau 13.000 hingga 34.000 rupiah. Begitu, Anissa. Baik, berarti ini dari kantor gubernur dari gedung saten bergerak ke gerbang tol Paster. Bagaimana kondisi terkini di sana? Lalu lintasnya, Ervan? Ya, ini saat ini sendiri. Dari pantauan kami di lapangan, ribuan buruh masih memadati kawasan Jalan Paster dan serta menutup akses pintu keluar maupun masuk ke arah tol Paster. Selanjutnya juga, atas lalu lintas dari atas timur menuju barat atau masuk pintu tol Paster terhenti atau terhenti sejenak atau mungkin matematokal mungkin diperlukan. Oke, baik. Berarti ini kendaraan yang akan masuk yang dari arah Paster maupun yang dari arah tol Bandung, tol Paster itu masih terjebak ya? Sudah berapa jam, Ervan? Ya, dari pantauan kami di lapangan, kemacetan ini sendiri mengulat hingga 5 km dari perempatan Paster. Dan selain itu juga, pihak petugas kepolisian juga sudah menutup pintu tol Paster agar masak tidak masuk ke area tol Paster Paster Kota Bandung. Baik, jadi kendaraan yang berada di tol Bandung saat ini akan dialihkan keluar buah batu ya? Sudah dialihkan ke sana ya? Ya, hingga saat ini sendiri dari informasi yang kami dapatkan untuk pengencara yang sudah berada di dalam tol akan dialihkan ke pintu keluar tol Baros dan juga buah batu, Anika. Baik, sampai jam berapa ini buru akan bertahan di sini? Ya, dari wawancara yang sempat kami lakukan dengan Ketua KSPSW, Roy Ginto, bahwa aksi demo ini sendiri akan berlanjut jilid dua. Namun Roy Ginto sendiri tidak menyebutkan kapan akan berlangsung mogok masal dan demo besar-besaran jilid dua ini sendiri. Begitu, Anika. Baik, ini masa buruhnya dari mana saja, Ervan? Ya, dari informasi yang kami dapatkan, seluruh buruh Jawa Barat berkumpul di gedung sate sejak tiga hari lalu untuk menuntut PJ Gubernur mengabulkan tuntutan mereka dengan kenaikan UMK 10 hingga 15 persen. Namun, kenyataannya PJ Gubernur sendiri tidak mengabulkan permintaan para buruh sehingga membuat para buruh ini marah dan memblokade akses-akses jalan yang ada di kota Bandung. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ervan David atas laporannya dari Gerbang Tolpastur, Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Ervan. Terima kasih.